Biasa, Mama gak mau rugi kayak gini nih Ini dia, bakso udah kayaknya Rp30.000, dapet segini Gak mau rugi guys, kalo disini Baru-baru kuih Baru-baru kuih Baru-baru kuih Makan bakso, tapi only can eat Yes, kalian gak salah denger Disini kalian bisa ambil bakso sepuasnya Sampai kalian penyang Gue kira barbecue aja yang only can eat Tapi bakso juga ada nih Tapi mahal gak ya, kalo ambil sepuasnya begini? Ini namanya bakso tulang Bogor Lihat deh Tulisannya tuh semuanya ambil sepuasnya Prasmanan Jadi ini bakso all you can eat Semurah apa ya, coba ya Kita lihat itu tuh Kekasir langsung Jadi yang all you can eat mana nih? Ini all you can eat, jadi ini yang kemasan Rp25.000 sama ini Rp30.000 Oh, jadi cukup bayar sekali Rp25.000 atau enggak Rp30.000 Rp30.000, betul Boleh ambil sepuasnya Gak rugi mas ya? Enggak Tenang aja Ya udah, aku mau yang Rp30.000 deh yang masuknya lebih besar Boleh Oke Ini dia all you can eatnya, kita bisa ambil sepuasnya Enggak Nih, gue yang Rp30.000 Mulai dari sini boleh? Mulai dari sini boleh Oke, itu? Ini mah pajangan nanti kalo misalkan di sini habis kita potongin Oh, gak bisa ngambil sekaligus gitu Jadi ini, yang di sini tuh yang dari sana teh Jadi di sini bisa pilih nih, kue tiaw, mie keriting, bihun, mie, mie kuning, ada sawi sama toge Oke, kayaknya mie nya jangan banyak-banyak deh, kita perbanyak baksohnya aja ya Sama iganya, ini iganya juga bisa diambil sepuas ya? Bisa diambil sepuasnya, yang penting cukup di tempatnya Seriusan? Serius Oh, ini bumbu apa ini iganya? Ini bumbunya rahasia Rahasia? Masih gak mau kasih tau guys Oke Gue akan mengeluarkan ilmu mama gue ya Gue, pokoknya gue Gue cukup-cukupin gitu Nah, abis pilih iga, di sini pilih apa nih? Ini hanya kuah, teteh Ini buat rebus bakso, jadi ini kuah kaldu, ini kuah kari Oh, ada Nah, yang spesial di kita adalah kuah karinya Kuah kari? Oh, beda dari bakso yang lain ya? Iya, betul Aku mau yang kari deh Boleh, nanti kuahnya dipisah ya Oh, kuahnya dipisah Oke Wow, jadi di sini ada iga juga? Ada iga rebus Biasanya ya, direbus Terus ini ada tahu, ceker, ini apa? Ini ati Iya Ini cilok ya? Ini bakso aci ya, cilok Cilok, ini bakso biasa kalau? Ini bakso ayam, kalau yang belah kayak gini bakso polos Oh, ada telur sama kikil ya? Tuh Memanfaatkan setiap ruang mangkuknya Ini ada bakso, bakso ayam, ini bakso sapi, ada urat, ada polos Ini otak-otak ya? Kotak-otak Sama ini kikil, ini kikilnya bersih ya? Sama ini ada telur, kurang sih ini, kurang gunung sih Ceker, ceker, ceker Sama iga Biasa, mama gak mau rugi kayak gini nih Ini dia Bakso oligiannya 30 ribu, dapet segini Jangan mau rugi guys, kalau gini Ini sama kuah ya? Ini kuahnya kuah kari Spesial di kita Kuah kari Nah, terus ini aku sempat ngeliat di google review ya Ada beberapa komen yang Menjelekkan lah Kurang enak Ini aku belum nyoba ya, tapi sih overall keliatannya higienis satu Terus katanya aku sempat juga liat video di kasari, rasanya juga enak Itu kok ada begitu? Ada kayak gitu, pernah kita liat ternyata si foto profil google-nya itu Gambarnya bakso apa gitu Itu banyak, ada beberapa kita liat gitu-gitu Oh, kompetitor? Betul Tapi sebelum viral kita udah rame, banyak langganan juga Hmm Makin viral, makin rame Makin rame, makin angin banget Dari kompetir Ya gapapa, yang penting kualitasnya dijaga Nanti masih makin banyak yang nge-review bagus di google Temen-temen kalau datang kesini, jangan lupa Kalau cocok sama rasa makan aneh, di-review yang bagus di google ya Jadi gak cuma yang review yang guruk doeng, keliatan Ya udah deh, kalau gitu aku makan dulu ya Tadaaa Yes, gue dapet bonus nih dari masnya Karena gue nge-review di sini Ya rejeki anak soleh Kalau kalian ngambil toppingnya kayak gue ke dalam sini Gue punya tim buat kalian semua Bawa mangkok dari rumah ya Biar gampang makannya Boleh kok, tenang aja Oke, kita langsung tuangin aja ya Ini kayaknya... Tumpah-tumpah Kaget gue Tetep tumpah-tumpah Bye bakso Bayi tahu 30 ribu loh ini Wah Wah 30 ribu guys Wow Nah, udah begini baru di taro kuah Di sini memang kuahnya disajikan di dalam plastik Dan untungnya ya Kalau kalian makan yang di sini Di sini tuh gak dikenain denda Kalau kalian gak habis Bisa langsung dibungkus aja Ya Tapi kalau makan yang di cabang satu lagi yang lama Itu denda Harganya satu torsi si bakso nya itu Jadi kalau misalkan kalian ngambil nih Gak habis Di denda bayar Kalau gue sekarang di denda 30 ribu gitu Jadi Harus habis Kalau yang di sana Kalau di sini bisa dibungkus Ini kuah kari nya Waduh Mantep Kita cobain kuah kari originalnya dulu ya Belum dicampur-campur sama sambal Wah Rasanya spesial, unik Hangat-hangat kuah kari tipikalnya ya Berasa banget Bukan kuah kari yang kental gitu Ini kuah kaldu Cuma ditambahin beberapa rempah khas kari aja gitu Untuk bumbu kari Kita cobain dari bakso nih uratnya dulu Yang katanya favorit di sini Sama kuah kiaw Bar-bar kuih Mungkin kalian punya pemikiran ya Karena nih all you can eat Mungkin rasa bakso nya gak terlalu daging Ya kualitasnya kurang Karena kan all you can eat ya Biasanya kan Kalau yang murah-murah kan Kualitas makanannya kurang gitu Nah ini bisa dibilang Rasa bakso nya cukup daging ya Oke kok rasa bakso nya Tapi ini yang bikin spesial kuahnya sih Seriusan Unik Ini si iganya yang dibumbuin Kayaknya ini bumbu-bumbu manis gitu udah madu Hmm Kayak bumbu-bumbu barbecue ada asem-asem yang gitu Asem-asem manis Nah ini Hmm kurang umpuk dikit iganya Wah ini ada masukan nih Bumbunya enak Cuma iganya Dagingnya masih agak alop Keras Hmm Dan masih agak Bau sapi sedikit Sedikit doang Ini ada kikil Tuh Bersama baso aci Hmm Gue udah nyobain tiga bakso nya Ada bakso urat Uratnya kurang berasa menurut gue kurang banyak Kurang kenyal Gue malah lebih suka nih bakso polosnya Tadi bakso aci juga kurang lembut sedikit Gue paling suka nih bakso polosnya Malah lebih enak loh Lebih berasa dagingnya Terus kenyal lembut lagi Overall untuk harganya 30 ribu Menurut gue worth it banget Karena gue bisa dapetin Kalian lihat tadi porsinya itu Kalo di tempat bakso lainnya bisa berapa itu harganya 70-80 Cuma memang Ada beberapa topping yang kurang cocok rasanya sama gue ya Mulai dari baso aci Itu menurut gue kurang lembut Kurang empuk Tepungnya tuh masih keras gitu Bakso uratnya Uratnya enak Berasa dagingnya Cuma uratnya kurang banyak Terlalu halus Gue malah lebih suka yang bakso halusnya ya Itu menurut gue yang paling enak coy Kalo untuk kikil Ceker Itu semuanya oke kok Empuk-empuk semua dan udah gak bau lagi Ini bisa jadi masukan juga kan Buat yang punya Nanti dibenerin Rasanya makin enak Kalo kalian dateng kesini ntar rasanya makin enak lagi Saking susahnya gue makan gue gak pake sambal Ini gue mau pake sambalnya Sambal pedas Ini ada bakso ayamnya nih Hmm Gak juga ya bakso ayamnya ya Hmm Jadi overall menurut gue Kalo dibandingin sama harganya Ini rasanya masih worth it Kalo untuk rasa sih Tiga lah Dari lima Masih oke Jadi temen-temen yang ke Bogor Jangan lupa mampir ke bakso tulang Bogor Bisa ambil bakso Sepuasnya disini ya Disajikan prasmanan Dan penyajiannya tuh higienis bersih Oke Jadi sampai selesai vlog gue kali ini Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe Dan cari Instagram gue EmgadaNav Untuk rekomendasi koener lainnya